Halo selamat pagi Koi Lover Nama saya Reddy Domisili dari Jember Saya setiap harinya Profesif sebagai programmer Saya punya media online Jadi property developer Saya jual cabin tanah Di daerah Jember Awalnya saya Melihara Koi Sudah 2 tahun yang lalu Sebelum Melihara Koi Saya niatnya tidak tahu Gank Koi itu seperti apa Niatnya Cuma ingin bikin taman Kebetulan di depan rumah Ada halaman Tanah kosong 5x5 Nah disitu Saya kepikiran untuk buat taman Tapi kok Kalau cuma taman Saya pikir itu peti Jadi akhirnya saya putusan buat Kolam Nah saya gak tahu konsepnya Gimana Saya coba cari info tukang Yang bisa bikin kolam Akhirnya saya cari info Dapet Terus Saya request ke tukangnya Saya ingin Bikin kolam natural pond Tapi saya gak tahu sendiri sih Untuk pelihara ikannya Itu ikan apa Pokoknya yang penting bikin kolam dulu dah Nah Setelah itu Kolam itu jadi Saya isi Saya isi Ikan Mila Awalnya Saya pergi ke ikan koi Eh ikan bias ya Disitu kok ada ikan Katanya itu ikan koi Saya lihat Kananya kok bagus merah putih Ada yang hitam Akhirnya saya coba beli Beli 10 ekor dulu Terus Setelah itu saya Asal cemplungkan aja Udah di kolam Setelah Cemplungkan mungkin Sekitar seminggu dua minggu Lah kok tiba-tiba mati Saya juga gak tahu kenapa Ya mungkin Karena memang saya belum tahu sih Belum pernah mengenal Ikan koi itu Seperti apa Hasilnya Nah Setelah itu Saya belajar-belajar-belajar Dari Youtube Dari Facebook group Saya baca-baca Ternyata ikan koi itu Karakternya beda dengan ikan nila Yang Notabene Ikan nila itu gak Gak butuh oksigen yang besar Kalau ikan koi Itu butuh oksigen yang besar Terus Kualitas airnya harus Terjaga Nah Disitu Akhirnya saya belajar Ternyata ikan koi Kalau di kolam Apa Beton seperti ini Itu harus Ada filternya Untuk Apa namanya Ngatur Amonia Dari ikan itu sendiri Untuk yang kolam pertama Awalnya Itu kan 10 ekor Dapat Satu minggu kemudian Itu mati semua Ya Saya penasaran Beli lagi 50 Bahkan sampai Yang paling banyak itu Pernah langsung Beli 200 ekor Kecil-kecil sih Saya mikirnya Apa mungkin Itu seleksi alam Atau Gak tahu lah ya Biasanya kan Tiara ikan nila Itu kan Langsung Lebar benih Saya Tahunya kayak gitu Dari Orang-orang Sekililing saya Yang Tiara ikan kayak gitu Kayak ikan nilik Kayak gitu Ternyata Dari pengalaman itu tadi Tiara koi itu Beda Caranya Ya Dari Kualitas air Harus dijaga Terus Apa namanya Misalkan Belikan baru Itu Gak harus Gak boleh langsung Dimasukkan Ke kolam utama Itu harus ada Langkah-langkah Seperti karantina dulu Itu Untuk mendegak Seandainya ada Apa namanya Penyakit Yang dibawa Takutnya Bisa nularing yang Ikan yang lama di kolam Nah Dari situ Saya juga belajar Sudah mati banyak Ternyata Butuh Filter Seperti halnya Kayak Aquarium Kerjanya Kalau Aquarium Saya pernah punya Itu isinya Maskoki Ternyata Ikan koi itu sama Kayak itu Karakternya Jadi Harus Disaring Ammoniaknya Agar Kualitas air terjaga Contoh sama ikan koi tadi Nah Kolam yang pertama tadi itu Sudah Tiga kali rombak kayaknya ya Yang dari Penataan pipa yang Kurang benar Kedalaman yang gak pas Awalnya dulu Bikin kolam cuma Sedalam 30 cm Dari Kalau siang itu Airnya jadi hangat Kalau malem jadi dingin Nah itu Ternyata gak bagus Buat Kestabilan Ikan koi Kestabilan Kesehatan dari ikan koi itu sendiri Ini Nah Akhirnya Dirombak Di dalam lagi Hampir 1 meter lah ya Terus Dibikin Filter Pemintaannya Ditata dengan benar Pompanya juga Disesuaikan dengan Volume kolam Nah Dari situ Akhirnya Sirkulasi Kolam itu sendiri Lumayan udah bagus Nah Disitu Saya berhasil Tiara koi Sedih gak Gak mati-mati lagi Nah Disitu Akhirnya Saya nekat Mau bikin kolam yang Lebih besar Nah ini kolam yang Kedua Untuk yang kolam Kedua ini Ukurannya Sekitar Panjangnya 8 meter Kali 6,5 meter 6,5 meter Jadi Kedalamannya Sekitar 120 cm Kalau saya hitung Volumenya Kemungkinan Kurang lebih 60 ton lah 60 ribu Atau 60 ribu liter Nah Dari situ Saya juga Nyari-nyari info Gimana sih Cara bikin kolam yang Ideal Buat koi Ternyata Banyak yang bilang Untuk sistem Filtrasinya itu sendiri Minimal 30% Dari Volume total Ada yang bilang 25-30 lah 30% Dari total volume Kolam itu sendiri Kolam itu sendiri Nah Dari situ Saya coba Desain sendiri Kolam Yang kedua ini Saya Apa namanya Gak konsultasi Si Siapa-siapa Sama istri Ngobrol ini Gimana enaknya Desainnya yang bagus Gimana Masalah pemipaannya Saya udah Belajar sih Dari Youtube Dari grup Ukuran pipa Ukuran pompa Terus media-media filternya Seperti apa Seperti apa yang bagus Itu saya Sebetulnya pakai Jari ngelayan Ratu apung Karang jahe Sama Karang oyster Saya isi semua filternya Saya coba Running test Itu bulan apa ya Tahun kemarin Tahun kemarin Tahun kemarin Yang lebih 80 bulan yang lalu lah Itu seminggu Saya running test Ternyata Kolam ini Jalan dengan baik Gak ada yang Tambah sulam lah ya Pipa-pipanya juga Tertata dengan rapi Mungkin karena udah Terkonsep sih Sebelumnya Dada digambarkan Dengan bagus Jalur-jalur Apa namanya Seperti oksigennya Pemipaannya Arus bawah Waterfall Gala macamnya Itu Dada dikonserti dari awal Akhirnya ya Berjalan dengan Baik Sesuai dengan Yang diharapkan Kita tiara koin itu Harus tiara airnya sih Kalau airnya bagus Ya koinnya juga Happy Dia bakal sehat Bakal tumbuh Jadi gak Gak Asal kita kasih Makan aja Yang banyak Cepet gede Tapi tidak Apa Enggak Enggak merhatikan Kualitas airnya Itu malah Bahaya Nah Buat Penghobi baru Biasanya sih Buktiara koin Itu harus Sabar sih ya Soalnya ikannya ini memang Agak Apa namanya Manja gitu Jadi Kalau memang Apa ya Seneng banget dengan koin Intinya Harus Terus belajar Saya juga 2 tahun ini Masih terus belajar Sampai memahami Karakter ikan koin itu Seperti apa Jika ikan itu sakit Ikan itu Apa namanya Harus di karantina Terus kondisi kolam Kolamnya kayak gimana Airnya kayak gimana itu Butuh waktu yang agak lama sih Memang untuk mengenali itu semua Bagi yang Mau bikin kolam Itu Terlebih dahulu Sebaiknya Pelajari dulu ya Terutama di pengipaan Itu ya Hal yang paling penting Untuk membuat kolam Pemipaan untuk filtrasi Biaran Jadi Sirkulasi kolam itu Harus Bagus Harus sesuai dengan Volume-volume Eh dengan volume kolam Kedinya seberapa Pomponya seberapa Media filternya kayak gimana Besar Pipanya kayak gimana Itu harus Dipelajari dulu Jadi Jangan asal bikin Yoru tukang bikin kolam ini Terus tukangnya juga nggak tahu Kolam koi itu Kolam koi itu Kayak gimana sih Yang ideal Jadi untuk punya lebih baru Langkah baiknya Bisa baca-baca dulu lah Mungkin di klub Diskusi tentang koi Atau di YouTube Banyak sih tutorial itu Soalnya Kalau nggak Belajar gitu Langsung terjun gitu ya Yang saya pernah alami Yaitu tambah zulam Malah tambah banyak Habis Habisnya Untuk biaya Renovasi kolamnya Belum juga Saya belum Juga ikannya yang Apa Bakal sakit sih Kalau kolamnya nggak bener Itu Makan Malah makan Habis Biaya Pengalaman dulu Sampai Habis berapa Ratusan ekor Koi nya Buat Enovasi kolam juga Jadi intinya Jangan Patah semangat lah Terus belajar Gimana Buat mahamin Kolam koi Sama Ya ikan koi nya itu sendiri sih Karakternya kayak Bagaimana Ya itu sih Untuk Pesan buat penghobi baru Dengan asal Bikin kolam Terus langsung beli Sebanyak mungkin ikan Ya Akhirnya banyaknya mati Pastinya Saya punya Hobi Sebetulnya Selain Motoran Tapi Yang saya rasakan Daripada motoran Saya lebih suka Hobi koi Kenapa Hobi koi itu Yang bisa nikmatin tuh Semua keluarga Terus Juga Mungkin Ada saudara Datang Mereka bisa nikmatin Bareng gitu Nah Kalau motoran Mungkin ya Saya sendiri yang nikmatin gitu Terus Untuk koi sendiri Katanya Saya pernah denger Katanya Koi itu Membawa hoki Tapi entah ya Itu Sebuah fakta Atau sekedar Mitos Intinya sih Koi itu Yang saya rasakan Selama ini Mereka membawa Energi positif Mungkin Mungkin Stres Saat kerja Terus Kita Ngasih makan koi Kita jadi Refresh Terus Setiap kali Mungkin Saat pagi Kita bangun tidur Langsung ke kolam Yang melihat Apa ya Ikan koi Minta makan Itu Rasanya Seneng gitu Bahagia banget Melihat Keindahan Citaan Tuhan Yang Apa namanya Warna-warnanya itu Gak bisa didapet Dari ikan lain Terus Karakter koi itu sendiri Apa ya Kayak Semacam Nurut gitu Kadang kita jalan Ke arah sana Ke arah sini Kita bisa ditutupin Apalagi Ikan koi yang ada Kedinaknya ini Ya Apa ya Kayak terasa Ada bondingnya Gitu lah Gitu Daripada ikan yang lain Ikan yang lain Kalau didapetin Pasti Ya kabur lah Beda dengan koi Intinya sih Kita piara koi itu Bikin betah di rumah Yang sebelumnya Saya sering Kemotoran Sering keluar rumah Jadi Setelah piara koi Saya malah Lebih betah di rumah Kadang kalau keluar itu Kepikiran Wah Koi nya belum makan ini Kepikiran Kepikiran Kepikiran